Di luar ada yang mungkin ya? Pak Julfaldir lagi ke makam. Selamatkan Bapak, Ibu, dan Pakak yang warga besar dari Al-Markum Muhammad Al-Fandri. Jadi, hari ini kami datang, Pak, Ibu. Ibu Muntur Sosial. Sebagiannya Ibu Muntur Sosial, Ibu Risma, Khajir. Tapi beliau sudah kepentingan jual kota, maka beliau melukaskan kepadakan. Waktu kami dengar berita itu, peristiwa di Al-Markum Muhammad, kami langsung malam itu datang. Bukan saya saja, ada sekjen, ada dirjen, ada sekitar, saya, dan juga saya, direkturnya, dan teman-teman. Itu menunjukkan kepada kita bahwa pemerintah negara hadir untuk merasa prihatin menunjukkan bahwa kami itu ingin memberikan yang terbaik untuk siapapun warga. Jadi, kagak mendengar Al-Markum Muhammad Al-Fandri ini di rumah sakit, kami pun datang ke rumah sakit, uh ya wajib itu. Menunggu sampai malam. Mereka teman-teman memberikan sentunan bisa digunakan untuk mungkin kemakan beliau dari kewakamannya jumlahnya jangan lihat dari jumlahnya dan nilainya dari bagaimana pandangan kita dan semua selamat datang Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Beberapa korban, yaitu ada 11 orang, satu meninggal dunia atas nama Umar Nova Andri yang sekarang di rumah ini, lalu ada buka berat 4 orang, dan 2 masih di rumah sakit, dan luka dengannya ada 4 orang juga. Nah, waktu itu ketika terjadi musibah ini, kami pun datang langsung ke rumah sakit bunda dan juga ke rumah sakit UI bersama para pimpinan dari Kamensos. Juga dari Markoski juga datang, kami lihat langsung dan kami menerunjukkan teman-teman para pelopor perdamaian, memberikan pendampingan kepada pelaga korban. Karena bagaimanapun ini kan musibah, ada tentu gangguan, apa, goncangan psikologis, maka kami datang untuk memberikan dukungan-dukungan psikologis. Nah, setelah itu kita terus juga memantau. Nah, seminggu kemudian kami datang hari ini, tentu kan ada infrastrasi yang harus kami selesaikan. Tak bisa ada data yang lengkap, verifikasi, sehingga pada hari ini Bu Menteri Sosial, Bu Risma memberitakan kami untuk mewakili beliau ya, Menyampaikan santunan kepada keluarga dan nanti juga kepada keluarga atau teman-teman yang mengalami luka dan ringan juga diberikan. Pembelah tadi, nanti yang meninggal 15 juta rupiah, ada juga tersembakau kepada yang luka berat, 5 juta per orang, dan luka ringan itu 2,5 juta. Itu nanti kita berikan. Nah, kemarin-kemarin juga sudah kita berikan pendampingan. Jadi, kemudian keluarganya yang menolong mereka juga ikut merasakan kekuatan ya, karena keluarganya mengalami musibah. Nah, itu teman-teman sekalian kira-kira bahwa pemerintah dalam hal ini, negara hadir untuk memberikan penguatan kepada seluruh keluarganya, terutama ketika dalam keadaan musibah seperti ini. Jadi, salam dari Ibu Menteri Sosial, Ibu Risma, yang menugaskan kami untuk menyampaikan ini kepada keluarga, demikian, terima kasih. Tadi saya katakan ada 4 luka berat, 2 sudah kembali ke rumah, 2 lagi masih dirawat, dan teman-teman tetap mengunjungi mereka, melihat kondisi mereka, tapi nampakannya sudah itu ada perbaikan. Nanti kami bisa juga menyampaikan dokumen tadi, bantuan tadi. Saya rasa Alhamdulillah yang diterima. Saya rasa Alhamdulillah yang diterima. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!